Mari kita bersama-sama membuka surat Yaakobus Pasal yang pertama Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat Yaakobus pasal yang pertama Ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat Kita akan membacakan untuk kita sekalian Demikian Kerman Tuhan Saudara-saudaraku Anggaplah Sebagai suatu kebahagiaan Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu Menghasilkan ketekunan Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang Supaya kamu menjadi sempurna Dan utuh Dan tak kekurangan suatu apapun Berbahagialah kita yang Asih mendapat kesempatan untuk mendengar Terlebih istimewa Bila kita mengerti Dan yang paling diberkati Jika lo kita melaksanakannya dalam kehidupan kita Amin Pernahkah saudara bertanya-tanya Mengapa Kita dilahirkan Mengapa saya dan Anda dilahirkan Dan untuk masuk tujuan apa Kita hidup Saudara Ini merupakan pertanyaan abadi Yang digumuli banyak pemikir di segala zaman Dan sebenarnya Kalau ini kita kemukakan kepada orang banyak Kita tidak akan menemukan jawaban yang mutlak Karena setiap orang Dengan esensi kehendak bebasnya Mereka bisa memaknai Atau memberikan arti Kepada hidup dan tujuan hidupnya Asing-sing Kita mungkin bertanya kepada seorang Apa tujuan hidupmu Dia bisa menjawab Bahwa buat saya sih hidup Yang penting senang-senang lah Isi going aja Santai-santai Menikmati Yang bisa dinikmati Pokoknya hidupnya Hebring aja Senang-senang Ada orang lain yang tujuan hidupnya adalah Mencari power Mencari kuasa Mereka merasa Kalau mereka bisa Memiliki mandat Memiliki kewenang Mengatur Tatanan Mengarahkan keputusan-keputusan Wah itu hebat sekali Ada orang yang memiliki cita-cita Untuk menjadi orang kaya Buat mereka hidup yang bernilai adalah Hidup yang kaya raya Berlimpah-limpah Serba ada Mau apa saja Bisa Dia rasa itu hebat Yang lain lagi Kutubuku Senangnya belajar Gak apa buat Buat apa Pokoknya belajar terus Sudah menjadi hidup Jadi macam-macam Orang bisa memaknai hidup Tetapi sore hari ini Saya berbicara kepada Orang-orang yang Boleh dikatakan kita Satu Warna Satu Prinsip Sebab kita adalah orang-orang Yang sama-sama memiliki iman Kepada Tuhan Yesus Betul Kita adalah Pengikut-pengikut Kristus Maka Saya pikir Kita akan setuju Paling sedikit Ada dua hal Dari Maksud tujuan hidup kita Pertama Saya percaya Kita setuju Bahwa makna Dan tujuan hidup kita Jelas berbeda Dengan kewan Meskipun kita disebut Di dalam Imo Hayat Atau biologi Termasuk kelas Hewan Memawah biak Itu Kita ini Termasuk Amalia Ya Hewan memawah biak Atau Menyusui Melompok hewan Menyusui Tapi Kita jelas berbeda Dengan hewan So kita lihat Bagaimana hidup Hewan Binata Apa tujuan hidup Hewan Sebetulnya Siklus Dan tujuan hidup Dekat Cuma Satu Semua Sama Gak peduli Hewan Jenis Apa Binatang Apa Semua Sama Yaitu Begitu Mereka Sudah Dilahirkan Sudah Ada Maka Mereka Mempunyai Satu tujuan hidup Yaitu Yang pertama Survive Bagaimana Bisa Mertahan Hidup Kalau Perlu Mereka Memakan Yang lain Supaya Bisa Hidup Survive Kedua Berjodoh Berjodoh Bertumbuh Dia cari jodohnya Sudah berjodoh Bidu hidupnya adalah Melahirkan Mengasuh Dan membesarkan Anak Tidak 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 Petul Dia itu Singa Atau gajah Ikan Burung Begitu Dia ngasuh Membesarkan Anaknya Habis itu Ya dia Lanjutkan lagi Melahirkan Dan membesarkan Anak Terus Sampai akhirnya Sudah cukup Semuanya Usia Cukup Dia mati Tidak Tidak ada tujuan Tidak ada tujuan Tidak ada tujuan Kalau dibilang Burung-burung Memuji Tuhan Itu kan Istilah Di sekolah Minggu Memang kita Melihat Keindahan Citaan Alat Alat itu Semuanya Memuliakan Tuhan Kembali Tapi burung-burung Waktu mereka Menyanyi Mereka itu Bukan memuji Tuhan Mereka Menyanyi itu Pertama Jual Tampang Memberitahukan Ini teritorialku Jangan main-main Kalau berani Masuk sini Langkahi dulu Mayatku Mereka berantem Atau dia Menyanyi itu Untuk Memikah Yang betina Begitu saja Jual Jelas kita Tidak sama dengan Yang kedua Saya pikir Kita setuju Bahwa sebagai manusia Yang dicipta Menurut gambar Dan peladan Allah Kemudian Karena Kejahatukan Anak-anak Dan Allah Tersebut Tetapi Kita kemudian Ditebus oleh Kristus Bahkan Diangkat Dipulihkan Kembali Menjadi Anak Allah Maka Hentikan kita Sadar Saudara Bahwa kita Untungi satu Tujuan hidup Sebagaimana Dinyatakan oleh Firman Yang tadi kita Dengati Pengarahan Kebaktian ini Yaitu Untuk menjadi Serupa Dengan Yesus Kristus Allah berkata Melalui tulisan Rasul Paulus Dalam Romah 8 29 Sebab Semua orang Yang dipilihnya Dari semula Mereka juga Ditentukannya Sejak semula Untuk Menjadi Serupa Dengan Gambaran Anaknya Untuk apa Kita Ditebus Kita Ditebus Dari Kejatuhan Kita Ditebus Dari Perbudakan Dosa Ditebus Untuk Dipulihkan Dari Kitra Allah yang Hilang Dalam diri kita Itu Kembali Dipulihkan Dikembalikan Maka Tujuannya adalah Untuk menjadi Serupa Dengan Kristus Sebab Kristus Itulah Citra Teladan Allah Yang Sempurna Allah Tidak Kelihatan Bagaimana Kita Diciptakan Serupa Yang Allah Pangalah Kristus Dialah Yang Sempurna Itu Kesanalah Tujuan Hidup Kita Allah Memanggil Dan menerima Sudara Dan saya Apa Adanya Kita Kita Tidak Harus Bawa Jasa Kita Amal Sedekah Membenahi Diri Kita Memake Diri Kita Tidak Perlu Sebab Allah Melihat Kita Apa Adanya Dipanggil Setiap Orang Dengan Keadaannya Dengan Kelas Dosanya Entah Kelas Teri Atau Kelas Kakak Semua Allah Panggil Allah Terima Tetapi Seperti Penulis Yang Terkenal Itu Bapak Pendeta Max Tukedo Mengatakan God Love Us Just The Way We Are But He Refuses To Leave Us That Way Jadi Allah Memanggil Kita Apa Adanya Tapi Dia Begitu Mengasih Kita Makanya Tidak Kepingin Membiarkan Kita Tinggal Seperti Kita Begitu Begitu Saja Kita Diterima Apa Adanya Tapi Allah Mau Supaya Kita Menjadi Seperti Anak Dia Wants Us To Be Just Like His Jesus Christ Nah Hari ini Saya Mengangkat Tema Murid Tuhan Di Sekolah Kehidupan Bagaimana Itu Kerangka Pikirnya Sudara Kita Tujuan Kehidupan Yaitu Menjadi Serupan Kristus Dan Untuk Mencapai Sasaran Tersebut Yang Allah Tetapkan Maka Seluruh Bentang Usia Kehidupan Kita Tidak 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 Umur Berapa Kita Anak 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 Bahkan Setiap Orang Tuhan Setiap Orang Di Setiap Detik Umur Napas Kehidupannya Kita Ada Dalam Sebuah Proses Pembelajaran Learning Proses Kita Ada Di Sebuah Sekolah Sekolah Kehidupan Untuk Mencapai Tujuan Tersebut Gagasan Itu Tentang Bahwa Hidup Ini adalah Sekolah Atau Proses Belajar Nampak Dalam Alkitab Di Dalam Perjadian Lama Allah Mengukapkan Prinsip Ini Dengan Ungkapan Seperti Ini Antara Lain Dalam Ulangan Pasal Paya Kelima Dikatakan Tuhan Alamu Mengajari Engkau Seperti Seseorang Mengajari Anaknya Berlihat Karena kita adalah Anak Allah Kita Menempuh Homeschooling Belajar Di rumah Rumah siapa? Rumah Allah Dan di dalam Keluarga Allah Pengajarnya adalah Allah Bapak Sendiri Baktia Berkata Aku Tuhan Alamu Mengajari Engkau Seperti Seseorang Mengajari Anaknya Jadi Bapak Selalu Perhatikan Kita Dia Bapak Yang sempurna Dia mengajar Tika Sebagai Anak Di dalam Perjadian Tahu Tuhan Kita Iskristus Menyebut Para Pengikutnya Sebagai Apa? Murid Itu konsepsi Mengenai Proses Pembelajaran Sekolah Antara guru Dan murid Krisus adalah Sang guru yang Agung Anda dan saya Dipanggilnya Untuk menjadi Pengikutnya Bukan cuma Ikut-ikut Kemana-mana Tapi ikut Sambil Mengperhatikan Dia Ikut Sambil Mendengarkan Dia Ikut Sambil Belajar Dari Dia Supaya Kita Menuju Keserupaan Dengan Dia Sebab Murid Harus Menjadi Sama Seperti Guru Nah Itulah Kita Lihat Kebenaran Ini Diungkapkan Dalam Alkitab Bagaimanakah Kita Menerima Pembelajaran Bagaimana Metode-metode Yang Allah Pakai Untuk Mengajar Kita Seperti Kita Di rumah Mengajar Anak Kita Bagaimana Pertama-tama Kita Mengajar Kita Pertama Adalah Membuat Mereka Merasakan Kasih Dari Orang Tuh Kalau Anak Tidak Merasa Disayang Susah Kita Mengajar Dia Jadi Pertama Allah pun Membuat Kita Merasakan Kasih Bahkan Sebelum Kita Mengenal Dan Menerima Kasih Yang Teragung Yaitu Kasih Yang Diungkapkan Melalui Kematian Anak Yang Tunggal Dari Yusali Sebelum Kita Menerima Kristus Sebagai Jurus Tuhan Kita Bahkan Allah Sudah Mengungkapkan Kasihnya Kepada Kita Dengan Pelbagai Kebaikannya Barangkali Mula-mula Tidak Kita Sadari Kita Boleh Menghirup Udara Untuk Penampasan Kita Tanpa Bayan Tidak Tidak Perlu Dia Itu Penjahat Penghujat Alam Maupun Orang-orang Yang Saleh Dan Takut Kepada Tuhan Semua Menerima Fasilitas Yang Sama Allah Itu Baik Belum Lagi Ketika Kita Mulai Mengenal Dia Kita Mulai Sadar Terbaiknya Dia Kepada Kita Dia Mencukupi Kebutuhan Kita Dia Menampingi Melindungi Kita Sering Sudah Saya Katakan Berulang-ulang Kalau Kita Melihat News Begitu Banyak Musim Baca Sini Kecelakan Kecelakan Makin Kemenungkan Hal Itu Kita Belajar Bahwa Kalau Kita Pergi Keluar Rumah Mulai Selamat Itu Bukan Teknik Karena Kita Pintar Memudi Karena Kita Waspada Jelih Tengah Jalan No Kita Bisa Saja Mengalami Kecelakaan Tetapi Tuhan Melindungi Kita Gamping Kita Bantu Baik Doa Doa Permohonan Kita Dijawab Pada Waktu Kita Mengalami Kepicikan Kita Susah Kita Berdoa Tuhan Menjawab Tuhan Mendengar Mengabulkan Permintaan Kita Kita Merasakan Hal itu Baik Thanksgiving Day Selalu kita Diajak Ayo Hitung Berkat Tuhan Supaya Apa Ingat Ingat Kita Ini Disayang Tuhan Kalau Kita Ingat Kita Disayang Tuhan Kita Bersyukur Kalau Kita Bilang Syukur Bilang Terima Kasih Hati Kita Itu Senang Kalau Setara Malam Hari Tidur Bagaimana Caranya Supaya Hati Kita Denteran Sudah Daripada Memaksa Masa Diri Supaya Tidur Hitung Sampai Seratus Supaya Tidur Makin Sudah Ingat Ingat Sudah Hitung Berapa Nih 10 80 Berapa Salah Itu Bagaimana Bisa Istirahat Dengan Tenang Musim Kita Rasa Negeri Sama Tidur Sudah Hitung Bukan Ingatan Saja Tapi Ucapkan Ucapkan Dengan Bersuara Sambil Sudah Berbaring Sudah Menghitung Berkat Tuhan Ucap Syukur Terima Kasih Karena Titik Sudah Sudah Terima Kasih Tuhan Karena Lalu Ingat Lagi Terima Kasih Tuhan Kau Baik Sekali Bara Terima 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 Tuhan Tuhan Terima Terima Disiplin ayahnya dengan cara dia mengalami akibat-akibat dari pemilihan kehendak bebasnya. Begitulah Allah mengasihi kita dan mendidih kita sebagai anaknya. Yang ketiga yang hendak saya khusus tekankan di dalam tema obat hari ini adalah persumber dari Jakobus pasal 1, pasal 1, eh 2 sebandingan yang keempat. Bahan ini sebetulnya baru saja menjadi bahan Bible Study pada hari Jumat yang lalu. Kita sedang belajar metode-metode Bible Study dan bagaimana kita membuat parafrase, merenungkan, menangkap arti, firman, dan mengurahkannya dalam kata-kata kita sendiri. Dan pelajaran pertama kemarin adalah dengan latihan dari Jakobus 1, eh 2 sebandingan keempat ini. Saudara-saudara, Allah mengajar kita dalam sekolah kehidupan untuk mencapai keserupaan dengan Kristus melalui situasi, kondisi, kenyataan, dan pengalaman-pengalaman pribadi kita. Termasuk yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Umumnya, kita tentu senang kalau mengalami hal-hal yang mengembirakan. Kalau kita dipromosi dalam pekerjaan, dapat gaji lebih besar, itu adalah sebetulnya sebuah kesempatan mempelajari sesuatu. Tapi seringkali kita terlihat ngel, tidak menangkap apa-apa, karena kelewat senang, kelewat senang. Dapat anak, sudah dirindukan berapa tahun, tidak muncul-muncul, lalu Tuhan memberkati kita, memberikan titipan anak, kita gembira. Sebetulnya itu adalah sebuah pelajaran dalam kurikulum sekolah kehidupan. Pelajaran itu sekarang menjadi seorang ayah atau ibu. Kita belajar bertanggung jawab, belajar cuma bukan cari kesenangan diri sendiri, tetapi sekarang memikirkan kesejahteraan anak-anak. Tetapi kadang-kadang itu tidak kita sadari, karena kelewat senang. Maka lebih banyak kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang tidak nyaman dalam kehidupan. Biasanya kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak enak. Tetapi, Yaakobus menuliskan kiriman Tuhan, dia berkata, Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apa itu? Yaitu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, maksudnya apabila kamu mengalami dalam hidupmu kesulitan-kesulitan, ketidaklancaran, hambatan-hambatan, persoalan-persoalan yang memusikkan. Anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Di situ kita bisa menimba banyak ikmah pelajaran. Di dalam bebas tadi kemarin, kita mengerti bahwa kesulitan-kesulitan ternyata memberikan manfaat dalam kehidupan. Kalau hidup terlalu gampang dan enak, kita jadi orang yang lembek dan kemungkinan besar tidak memiliki karakter yang baik. Anak yang hidupnya selalu serba lancar, serba gampang, serba ada semua. Dia tidak pernah mengalami kesulitan hidup, harus berjuang, tanggung jawab, tidak pernah diberikan tanggung jawab. Dia menjadi anak yang selebor, dan kemudian hari kemungkinan gagal lalu kehidupannya itu besar sekali. Maka Allah mengizinkan kita mengalami kadang-kadang keprihatinan, sakit-penyakit, kehilangan pekerjaan, bahkan musibah-musibah, dan lain sebagainya. Dari pada frustrasi, marilah kita memandang keadaan-kadang seperti itu sebagai mata pelajaran sekolah kehidupan. Ada seorang, ini sebuah kisah nyata, dia bernama Butler di Arizona. Pada suatu hari, yang panas terik, dia sedang bekerja di garasinya, di atas kursi roda, karena dia cacat tanpa kedua kaki. Dan kursi rodanya dia bekerja di garasi, lalu dia mendengar jeritan wanita, menjerit-jerit, begitu histeris di belakang rumahnya. Waktu terkeluar, dia cepat bergegas ke sumber suara tadi, tetapi karena dia cacat, kemudian terhalang dengan pagar, dia tidak bisa menembus bagian tersebut. Tapi kemudian dengan kegua belakang tangannya ini, dia memanjat pagar tersebut. Bahkan meloncati pagar duri, sampai dia luka-luka. Karena dia melihat di sana seorang wanita, histeris di pinggir kolam. Ketika dia sudah turun, dan dia merangkat sekarang, dia melihat di dalam kolam itu, ada seorang anak perempuan di dasar kolam. Seorang anak perempuan yang juga cacat, tetapi tidak mempunyai dua tangan. Terjaga di dalam kolam, dan tentu saja sekalap di sana. Butler terjun, dan kemudian dia menyelam, dia angkat anak perempuan itu naik. Ibunya histeris karena anak ini sudah biru bukanya. Butler katakan, tenang-tenang, kita bisa melakukan sesuatu. Aku akan menjadi tangan untuk dia, tebak. Butler memberikan penapasan, dia memberikan CPR, dan memberikan penapasan buatan. Lalu anak perempuan kecil itu batuk-batuk, dan keluar air dari mulutnya, dia bisa bernafas lagi. Wah, ibu anak itu sangat berterima kasih. Dia sangat mengagumi, Tapi, pria cacat ini tanpa dua kaki, kau bisa terjual sampai seperti itu, menolong anaknya. Dia tanya, mengapa kamu melakukan ini? Lalu, Butler menceritakan diwayatnya. Dia berkata, Aku adalah veteran perang Vietnam. Dua kakiku ini hilang, karena terkena ranca. Pada waktu itu, ketika ranca itu meledak, karena aku mengijaknya salah. Aku mencerit-cerit kesakitan, tetapi tidak ada seorang pun yang datang mengolah aku. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan kecil, anak perempuan Vietnam, dan desa itu. Berkata kepada budak dan bahasa Inggris yang terpatah-patah. Dia berkata, Jangan khawatir, Semua akan beres. Aku akan menjadi kaki untukmu. Kata anak perempuan kecil ini. Lalu menyeret Butler ke desa. Sehingga Butler mendapat pertolongan pertama. Untuk cederhananya yang paling. Setelah dia, Pengalaman pribadi-badi itu. Memberikan suatu impak yang dalam. Kata-kata anak perempuan sederhana ini. Aku akan menjadi kaki untukmu. Maka waktu dia melihat anak perempuan tanpa tangan itu. Dan berlaku di dasar kolam. Dia berkata, Aku akan memiliki tangan untuk anak ini. Jelas daripada. Tuhan mau kita mencapai nilai-nilai seperti itu dalam kehidupan kita. Waktu kita menyalami sesuatu peristiwa. Daripada kita bertanya. Mengapa ini terjadi padaku Tuhan? Terus sering kita terdapatkan. Why? Why me, oh? Kalau kita mengerti. Bahwa hidup ini adalah. Sebuah proses pembelajaran. Untuk menjadi sirupan dari Kristus. Disitu justru kita mendapat perkat. Karena pada waktu kita mengalami musibah. Kesulitan yang sudah hidup. Bukannya kita menjadi frustrasi atau depresi. Kita malah dengan tabah. Merenung di depan Tuhan. Dan berkata bertanya kepada Tuhan. Apa maksudmu semua ini Tuhan? Apa yang hendak engkau ajarkan kepadaku? Pelajaran apa yang hendak engkau? Aku lulus melaluinya. Supaya aku menjadi serupa. Makin serupa dari engkau. Sudara. Hidup setiap orang tidak sama. Ada orang yang menikah dan punya keluarga yang happy. Ada yang menikah tapi menderita dalam pernikahan. Ada yang pekerjaannya lancar. Dia sukses. Penghasilannya bagus. Ada yang ekonomiannya seret dan berat. Tetapi semua itu. Kalau kita lihat dari kacamata. Proses pembelajaran sekolah kehidupan. Kita tidak frustrasi. Sebab di posisi kita masing-masing. Kita akan mendapat pelajaran-pelajaran khusus. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Dan kita akan menjadi berkat. Untuk sesama kita. Itulah yang aku harus katakan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanku itu. Lalu kesulitan risulta itu. Menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apaku. Tapi mencapai manusia yang dewasa. Utuh sempurna. Memiliki karakter yang baik. Dan orang melihat Kristus. Di dalam melalui diri kita. Ada semacam tumbuhan. Padahal waktu dia tertanam. Tanaman lain sudah tumbuh. Dia akan tumbuh-tumbuh. Tanaman lain sudah kelihatan punasnya. Bahkan sampai ada batang dan daun-daunnya. Tanaman yang satu ini. Tidak muncul-muncul. Sampai orang mungkin. Putus asa. Menyangka dia tidak tumbuh. Tapi sesudah yang lain besar. Baru dia tumbuh. Mencuat kecil sekali sedikit punasnya. Lalu bertumbuh perlahan-lahan. Tetapi sesudah dia mulai bertumbuh. Dia pesat. Bertambah-tambah. Dan melewati semua lain. Semua yang lain sudah lebih dulu tumbuh dari dia. Tanaman apa kayak Kristus. Ternyata itu adalah pohon yang disebut kerenku. Pohon yang terbesar. Tertinggi. Di alam rakyatnya. Kalau dia sudah dewasa. Tanaman itu. Pada waktu lain yang lain tumbuh. Dia itu. Bukan bertumbuh ke atas. Tapi dia bertumbuh ke bawah. Dan waktu dia bertumbuh ke bawah itu. Makin lama waktu yang dia butuhkan. Sebab dia harus melewati tanah keras. Kadang-kadang bertemu dengan batu padas. Tapi dia terus menembus. Semua hal-hal yang menghambat dia. Dan sesudah dia melewati semua itu. Dia bertumbuh ke atas. Di pohon yang besar. Menaungi lingkungannya. Dia menjadi pohon yang gagas. Allah mau kita hidup seperti itu. Di dalam sekolah kehidupan. Kita melihat hidup ini adalah pembelajaran. Itulah manfaatnya. Kita tidak usah frustasi dalam segala kondisi. Saya membaca sebuah buku. Dikatakan, even dalam hidup kita ini. Tidak ada tergagalan. Yang ada adalah proses pembelajaran. Sampai kita lulus atau pelajaran. Barulah kesulitan itu tidak terulang lagi. Tapi kalau kita masih belum lulus-lulus. Atau pelajaran itu diulang lagi. Sebetulnya bukan gagal. Tapi kita perlu belajar lagi. Belajar lagi. Sampai kita lulus. Begitulah, saudara-saudara. Tuhan menerjemahkan kebenaran-kebenaran ini. Menjadi bekal dan nafaat bagi saudara-saudara masing-masing dan saya juga. Karena hidup kita tidak pernah lepas dari kesulitan-kesulitan. Daripada frustrasi, Marilah kita mempunyai paradigma. Mempunyai sesuatu cara pandang. Bahwa semua itu adalah proses mata pelajaran di dalam sekolah kehidupan. Daripada kita bertemu seperti lalu tadi. Makin hari, makin tinggi. Makin dekat dan makin seru bareng Tuhan. Tuhan menerjemahkan kita masing-masing. Amin.